Sejumlah calon orang tua siswa menggelar aksi unjuk rasa di depan SMA Negeri 3 Batam karena anaknya tidak lolos PPDB. Mendatangi SMA Negeri 3 tak membuahkan hasil, sejumlah wali murid kemudian langsung ke kantor wali kota Batam. Mereka meminta tolong kepada wali kota Batam, Muhammad Rudi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Roma Uli Sianturi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Mei di studio. Calon siswa SMA Negeri 3, sejumlah wali murid menggelar aksi unjuk rasa di depan sekolah. Nah, aksi unjuk rasa ini sudah digelar beberapa kalinya. Yang pertama kali bertemu dengan pihak kepala sekolah SMA Negeri 3. Namun sayangnya pertemuan ini tidak membuahkan hasil, sehingga mereka datang kembali ke sekolah pada hari Selasa lalu. Kemudian tidak membuahkan hasil, selanjutnya mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota Batam. Nah, dalam aksi ini mereka meminta bantuan kepada wali kota Batam, Haji Muhammad Rudi, untuk menolong mereka agar anaknya bisa masuk ke sekolah SMA Negeri 3. Nah, dalam aksi ini mereka disambut oleh asisten satu bidang pemerintahan, yaitu Yuspa Henry. Di mana dalam aksi ini, Yuspa Henry mendata setiap orang tua yang datang saat itu. Nah, di mana jumlahnya ada sekitar 80 calon peserta didik yang tidak masuk dalam seleksi PPDB ke SMA Negeri 3 Batam. Nah, dalam aksi ini dicatat pula nama, nomor ujian, sekaligus identitas si peserta didik agar disampaikan kepada wali kota Batam. Nah, hari ini unjuk rasa kembali, perkumpulan kembali digelar untuk menindaklanjuti hasil pertemuan kemarin, yaitu memberikan data-data yang diminta oleh pemerintah kota Batam. Nah, ketidaklolosan ini kebanyakan melalui jalur jonasi dan jalur prestasi, di mana karena kota terbatas sehingga tidak seluruhnya siswa-siswa yang berada di seputaran sekolah tersebut diterima. Nah, kemudian mereka diberikan atau dioper ke sekolah-sekolah yang cukup lumayan jauh dari tempat tinggal mereka, seperti 6 sampai 7 kilo dari kediaman mereka. Nah, dalam hal ini sejumlah orang tua berharap agar anaknya bisa diterima di Sekolah SMA Negeri 3 Batam. Seperti itu, rekan Mei kembali ke Mei di studio. Baik, terima kasih rekan Roma Uli atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!